Oke Pramisa, sekarang saya ada di posisi persawahan dan di sini di tempatnya, tempatnya Pak di siapa ini? Saya. Iya. Kalau yang punya ini Pak Noto. Oh Pak Noto ya, bapaknya siapa? Saiman. Pak Saliman ya, ini saya ketemu Pak Saliman. Eh? Saiman. Saiman. Ketemu Pak Saiman di persawahan dan saya akan review alatnya Pak Saiman ini termasuk sanggih ya. Tadi sudah saya bertanya, ini alatnya sendiri atau beli, Pak? Gitu ya, katanya beli harganya yaitu 6 juta. Ini alatnya canggih, ini apabila untuk, ini hanya untuk, ano ya Pak ya, menghancurkan tanah saja ya? Hanya untuk menghancurkan tanah, teman-teman. Biasanya ini kalau menggunakan canggul, biasanya, apalagi tanya hal-hal lengket kayak gini ya, ini agak susah. Agak susah ya Pak ya kalau lengket ya? Iya, agak susah. Nah, seharusnya ini cocoknya di tempat pasir ya Pak ya? Enak kalau tempat pasir. Ini kan musim hujan. Kalau tidak hujan itu tidak. Oh ya, kalau, karena di sini musim hujan, jadi kalau musim hujan ini lengket ya, biasanya kalau tidak musim hujan itu juga lebih mudah digunakan. Dan ini Pak Saiman ya, lagi membersihkan tanah di rodanya karena ini lengket banget ya. Dan saya akan melihat seperti apa cara Pak Saiman untuk menggunakan alat ini. Oke Pak Saiman, silakan digunakan. Saya akan review penggunaan Pak Saiman dan nanti ini tinggal satu gulut ya. Oh, masih banyak ya, masih banyak sampai ke sana nanti. Loh, 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 loh. Jadi sampai ke sana teman-teman ya. Jadi ini tadi nanti satu hari full ini Pak ya? Enggak juga. Oh, bentar aja ya. Ini Bapak ini berarti kerja ya? Anu, kerja maksudnya di... Ngerjakan ini dibayar sama pemiliknya gitu gimana maksudnya? Saya membantuin aja orangnya yang lakinya ini kan kecelakaan, jadi saya membantuin. Oh, cuma membantuin saja. Tak kirain suruh kerja dibayar gitu, enggak ya. Jadi Pak Saiman ini, alhamdulillah ya Pak Saiman ini sangat baik banget. Jadi membantu orang yang lagi kesusahan karena lakinya sakit ya Pak ya. Patah kakinya, jadi tidak bisa mengerjakan. Jadi Pak Saiman ini sudah baik hati menolong pemilik kebun ini ya. Dan ini sudah dijalankan seperti apa cara menjalankan. Tadi saya sudah melihat tetapernya dari sebelah kanan. Dan ini kasihan banget ya Pak Saiman itu. Terus naikah jangnya, tanahnya. Seharusnya enggak seperti ini apabila karena ini habis ujian ya. Kalau habis ujian ini sepertinya lebih enak ditanami. Cuma lebih susah dikerjakan seperti itu. Oke, saya akan melihat Pak Saiman cara menggerakkan seperti apa. Oh, cara menggerakkannya yaitu bagian belakang ditahan teman-teman ya. Dan saya pun juga baru ini melihat. Jadi bagian belakang ditahan. Jadi biarlah bergerak bagian rodanya. Oke, saya akan melihat lebih dekat lagi. Oke, begitulah teman-teman ya. Cara menggunakannya. Dan perhatikan bagian rodanya dia mutar kencang ya. Dan Pak Saimannya sangat santai untuk menjalankannya. Perhatikan cara menahan tangannya. Dan tadi saya melihat caranya staternya yaitu dari sebelah kanannya dari sini. Ini staternya melalui di sini. Dari sebelah kanan. Dan itu Pak Saiman lagi memutar alatnya ya. Diputar dulu. Dan ada cagak yang mengganggu. Dan perhatikan ya. Jadi sangat santai ya. Jadi kalau seperti ini tidak capek. Sehari bisa dapat banyak ya. Kalau ini dengan tenaga orang. Sehari dapat berapa ya. Jadi modelnya dia nyakar teman-teman ya. Jadi rodanya di situ nyakar seperti itu ya. Jadi modelnya dicakar. Seperti itu ya. Cara kerjanya. Jadi ini Pak Saiman ini hanya membantui ya. Membantuin karena ini lagi kesusahan memiliknya. Yaitu lagi patah tulang di kaki kanannya ya. Jadi Pak Saiman ini hanya menolong. Jadi ini juga tidak digaji Pak Saiman. Jadi di sini ngerjakan ini tanpa gajian. Tapi enggak tahu untuk gensinnya ya. Gensinnya ini dikasih sama pemiliknya. Atau Pak Saiman sendiri yang modal. Oke ya. Hanya dua kali jalan. Ini sudah selesai ya. Satu bulut. Jadi kita perhatikan hanya berapa menit teman-teman ya. Jadi sebentar saja menggunakan alat ini. Jadi alat ini sangat mantap banget ya. Kalau untuk... Jadi tanahnya ini langsung diputar seperti itu. Tanahnya ini langsung diputar seperti ini teman-teman ya. Diputar langsung dibalik di bawah jadi di atas ya. Jadi seperti diaduk seperti di blender seperti itu. Tanahnya langsung muter langsung rata. Nah seperti itu. Cara mengerjakannya. Jadi sangat-sangat cepat ya. Jadi untuk menjalankan itu sangat santai banget. Jadi hanya memerlukan tenaga sedikit ya. Tidak keluar keringat ya. Tapi ini kalau kita kerjakan menggunakan cangkul. Mungkin setengah hari teman-teman ya. Satu bulut ini setengah hari baru selesai. Ini karena dikerjakan menggunakan mesin. Jadi hanya sebentar saja selesai. Tidak menunggu setengah hari ya. Jadi modelnya itu bagian belakang ditahan. Lalu biarkan bergerak rodanya ya. Saya kirain langsung berjalan seperti ini. Ternyata bagian belakangnya ditahan ya. Dan dulu saya pernah melihat seperti ini. Langsung dijalankan seperti ini berarti salah ya. Berarti cara menggunakan seperti bapak ini yang betul. Oke sekarang sudah pindah di lahan lain ya. Jadi ini hanya sebentar saja. Tadi untuk menghancurkan tanah ini. Dan sekarang sudah pindah. Karena ini masih banyak. Dan ini tadi saya melihat rodanya. Apabila dia berjalan di jalan raya. Maka menggunakan roda ini ya. Sudah disiapkan. Jadi ini tinggal ganti saja. Setelah sampai ke tempat. Itu lalu diganti menggunakan roda cakar ya. Seperti itu. Jadi langsung mencakar-cakar seperti itu. Oke disini saya akan review kebun di sekitar disini ya. Dan disana itu ada pupuknya. Saya akan melihat menggunakan teleskop ya. Saya males mendekat masalahnya. Oke ini ada pupuk-pupuknya ya. Jadi pupuk untuk menanam sawi atau kangkung ya. Dan disini kita lihat tadi tanamannya sawi. Jadi seperti itu tanamannya. Tanaman sawi. Dan ini masih sampai ke sana teman-teman ya. Sampai jauh sana. Oke sampai jauh sana. Jadi tanamannya disini yang kita perhatikan. Tanamannya tidak terlalu subur-subur banget ya. Masalahnya ini baru ditanam. Mungkin ini suburnya nanti kalau sudah beberapa hari ya. Karena ini sepertinya setelah terendam banjir. Ini seharusnya tanahannya tidak rata seperti itu ya. Tanahnya sebetulnya agak sedikit-sedikit gembur seperti itu. Cuman ini karena kena banjir. Ini air ya. Banyak air di sekitarnya. Jadi seperti itulah. Ini hanya orang-orang kreaktif saja. Ini sebetulnya tanahnya ini tidak layak ditanami. Tapi karena kreaktifan pemiliknya. Jadi walaupun tanah seperti ini masih tetap ditanami seperti itu ya. Masalahnya bagi orang petani kalau tidak kerja mau makan apa seperti itu. Jadi walaupun seperti ini tetap ditanami. Jadi ini awalnya sebelum dihancurkan tanahnya ya. Jadi ini disemprot ya diobat dulu tanah apa. Rumputnya. Rumputnya diobat setelah diobat. Diobat namanya obatnya itu ada yang namanya gembur. Ada yang namanya. Aku tidak terlalu tahu nama obat-obatnya. Obat-obatannya. Karena saya tidak petani ya. Jadi yang tahu yaitu bapaknya itu. Tapi saya mau interogasi lagi. Tapi saya sudah keburu pulang ya. Kalau saya nungguin bapaknya ini berhenti. Tentunya saya nanti kemakan waktu ya. Saya akan mau nyetap pekerjaan dia juga tidak enak juga. Karena dia lagi kerja ya. Jadi saya hanya merekamnya saja. Dari kejamanan seperti ini. Oke saya akan mendekati Pak Saiman lagi. Cara mengerjakan ini ya. Seperti itu tadi ya. Cara mengerjakannya. Jadi ini rumputnya sudah mati. Setelah mati baru disemprot dulu ya. Rumputnya disemprot dulu. Setelah disemprot ini sudah pindah ke sini ya. Sudah pindah ke sini. Saya hanya memperhatikan cara menggerakkannya. Seperti apa. Jadi buat permisa semuanya. Apabila mau belajar cara menggerakkan alat ini. Seperti ini ya. Cara menggerakkannya yaitu ditahan bagian belakang. Ditahan. Lalu. Dan ini sudah lengket lagi. Tanahnya. Jadi. Ini yang menjadi lengket ini rumput ya Pak ya. Karena terikat oleh rumput teman-teman ya. Terikat. Akar-akarnya rumput. Oh iya. Akar-akarnya rumput ya. Jadi ini terkena akar-akarnya rumput teman-teman ya. Jadi yang mengganggu pekerjaan. Sebetulnya kalau tidak seperti ini. Jadi akar-akarnya rumput ini mengganggu. Jadi dia kalau melilit seperti ini. Dia tidak bisa masuk ke tanah ya Pak ya. Misalnya. Misalnya tidak dibuang rumputnya. Tidak bisa masuk ke tanah ya Pak ya. Jadi tidak bisa masuk ke tanah teman-teman ya. Jadi. Ini harus dibersihkan. Oke ya. Jadi dimatikan sebentar. Karena saya lagi ngomong ya. Jadi ini rumput-rumputnya teman-teman ya. Ini harus dibersihkan. Jadi buat merisa semuanya. Tadi sudah tahu bagaimana cara menggerakkan ya. Jadi cara menggerakkan yaitu. Bukan dijalankan langsung ya. Dulu saya pernah melihat itu. Langsung dijalankan gini Pak. Berarti salah ya. Cara menggunakan. Jadi harus ditahan bagian belakang. Baru dijalankan dikit-dikit ya. Ya lihatannya ada bentuk lotarinya juga. Kalau lotarinya yang besar. Oh langsung jalan gitu ya. Berarti beda-beda ya. Kalau ini ditahan. Biarkan mutar seperti ini ya. Tapi saya. Ini saya lihat lebih bagus kayak gini Pak. Langsung. Langsung hancur. Hancur terus tanahnya dibolak-balik seperti itu. Saya sering melihat itu. Langsung dijalankan gini. Ini kayaknya hasilnya juga kurang rapi sih. Rumputnya masih kelihatan di atas-di atas gitu. Kalau ini. Rumputnya kan langsung mutar ya. Langsung diaduk seperti kayak di. Masukkan molen gitu. Seperti di blender teman-teman ya. Kalau tanahnya kering ini hasilnya bagus. Ya langsung hancur ya Pak ya. Karena tanahnya basah. Tanahnya basah. Jadinya hasilnya seperti ini. Ini termasuk bagus Pak. Ini seandainya menggunakan cangkul berapa jam Pak ini Pak. Satu gulut ini Pak. Ini selesai. Satu hari gak selesai ya. Satu hari gak selesai ya. Kalau pakai cangkul ya. Karena apa? Lengket. He-he. Jadi tanahnya lengket. Ini apabila dicangkul pun juga lengket dicangkul teman-teman ya. Jadi tidak bisa langsung terlepas. Jadi ini. Bapaknya juga menyediakan pisau untuk memotong rumputnya ya Pak ya. Lengket rumputnya. Jadi ini tadi cara mengoperasikannya teman-teman ya. Jadi yang belum tahu cara pemakaiannya. Ini. Kalau ini model apa Pak ini? Rodanya ini? Namanya? Lotari. Lotari yang ini ya. Iya. Jenisnya rodanya ini ada apa saja Pak? Selain lotari ada nama yang lain? Tidak ada. Tidak ada ya. Rotari ya. Ini yang jenis lotari rodanya. Jadi cara menggunakannya tadi saya perhatikan bapaknya. Hanya menahan bagian belakang. Supaya rodanya berputar ya. Jadi rodanya itu dimakankan sedikit-sedikit ya. Sampai masuk ke dalam tanah. Baru dijalankan apabila ini sudah hancur. Baru dipindah ke depannya. Seperti itu cara penggunanya. Untuk menghidupkannya yaitu dari sebelah kanan. Dan untuk mereknya di sini. Matsumoto. Matsumoto. Ini yang mau coba ini. Ini ada. Yang bagus ada. Yang merek Honda ada. Oh jadi mereknya ini. Yang kuit ada. Saya memilih yang ini. Yang murah. Ya Pak ya. Tergantung. Yang mereknya 17 juta ada. Tapi ya tergantung pemakaiannya saja Pak. Kalau pemakaiannya dipakai sendiri ya mungkin ya awet. Ini kayaknya masih baru juga ya Pak ya. Ya kira-kira 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Mungkin ya karena dirawat. Jadi ya. Yang penting nggak dihujan-hujankan ya Pak ya. Dihujan-hujankan cepat ini. Cepat hancur. Kalau ini kena panas. Tetap berkarat. Jadi setelah dipakai. Dipersihkan. Masukkan ke gudang. Seperti itu ya. Secara perawatan. Jadi tadi saya melihat. Pak ini ada pegangan ini untuk apa saja Pak fungsinya Pak. Ini persenaleng. Persenaleng yang mana? Ini persenaleng ya. Terus ini? Ini untuk ini. Untuk nahan? Nggak baut untuk ini. Oh ini baut ya. Tak kira-kira ini pegangan ini. Nggak naik turun ini bisa. Untuk gasnya yang mana Pak ini Pak? Ini gas. Terus itu untuk? Anu apa ini? On off. Iya. On off ini Pak? Ini anu untuk. Kalau ini ditekan ini jalan. Kalau ini dilepas. Oh berhenti. Anu berarti. Penangkan pan bel. Pan bel ya. Pan bel atau kopling Pak ya. Iya. Oke seperti itu tadi. Cara menghidupkan yaitu menggunakan disini. Disini. Apa namanya? Gasnya ya Pak ya? Iya. Oh gasnya. Tapi sudah dibantu dari pegangan disitu gasnya. Oke Pak terima kasih. Mungkin sampai disini dulu. Saya membuat videonya. Dan mudah-mudahan. Penonton semuanya bisa terhibur. Dan ini adalah termasuk-masuk tutorial Pak ya. Cara penggunaannya. Karena saya sendiri juga belum pernah cara menggunakan alat ini. Tadi saya. Saya sempatkan nyamperin Bapak ya. Tadi saya melewat ke sana tadi Pak ya. Tadi melihat Bapak. Lalu kembali lagi. Ternyata Bapak masih disini. Jadi saya ambil gambarnya. Untuk teman-teman Pak. Teman-teman nanti. Apabila yang mau menonton. Atau teman-teman kreatif. Mau bertani. Nanti biarlah menonton video Bapak. Oke Pak. Ini Bapak juga termasuk baik hati. Menolong orang yang sedang sakit. Ini untuk bensinnya siapa Pak yang belikan Pak? Saya sendiri. Saya sendiri ya. Bapak sendiri ya. Bapak Saiman sendiri yang membelikan. Jadi Pak Pak Saiman ini memang tulus untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Atau lagi sedang sakit. Kena musibah ya. Jadi Pak Saiman ini sangat baik banget. Oke Pak Saiman mudah-mudahan berkah ya Pak Saiman ya. Mungkin sampai disini dulu video saya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semuanya terhibur dengan video Pak Saiman pada hari ini. Ini termasuk tutorial bagaimana cara menggunakan. Ini namanya alat apa Pak? Ya. Telaktor. Telaktor ya. Termasuk telaktor juga ini namanya ya. Untuk menghancurkan tanah. Jadi ini tutorial cara menggunakan telaktor. Telaktor untuk menghancurkan seperti ini. Untuk tanaman, sayuran, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa gunakan telaktor mini. Telaktor mini seperti ini. Jadi bisa mempermudahkan pekerjaan para petani. Oke terima kasih buat perwisal semuanya sudah menonton. Dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan terhibur. Dan mudah-mudahan bermanfaat video ini. Bisa dikembangkan oleh rekan-rekan petani semuanya. Dan mudah-mudahan Pak Saiman diberikan rezeki yang melimpah, tak terbatas, dan dilancarkan semua urusannya ya Pak ya. Amin, amin, ya robbal almin. Mungkin sampai di sini dulu video saya tutup. Dan buat teman-teman semuanya sudah mampir di channel Warno Servis Ramah Teknik. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifasi loncengnya, share di media sosial, dan like apabila video ini sangat membantu. Dan komen apabila pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Saya mohon pamit. Terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.